Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Bang Wujud Channel bagaimana channel ini memberikan inspirasi untuk saudara ke Kicau Mania Nusantara khususnya masih di seputar perawatan burung cendet nah untuk kali ini saya ingin memberikan sedikit tentang kit cara bagaimana untuk saudara ke Kicau Mania Nusantara tentang apa yang sudah orang berkomentar teman-teman dan merequest bagaimana cara terapi untuk burung liar agar jinak dan terapi perawatan bagaimana burung agar tidak galak intinya tetapi sebelum anda lanjut ke tip dan tutorial hari ini sebelumnya jangan lupa selalu mendukung Bang Wujud Channel dengan cara subscribe, like, juga komen untuk saudara Kicau Mania Nusantara nah untuk hari ini terima kasih buat saudara Kicau Mania Nusantara yang sudah masuk di kolom komentar kami baik di media sosial yang sudah mempertanyakan bagaimana caranya untuk kata dasar dan intinya permasalahan untuk burung iras atau tiza jinak ini ini adalah faktor mata rantai pertama ini kebanyakan usia-usia dari lepas trotol dari teman-teman yang sempat diperdebatkan dan sekaligus biar tidak galak intinya adalah disini adalah mata rantai mata rantai dari pelatihan mental yang kurang baik akibat persalinan burung trotol ke dewasa dalam proses pemasteran pengkrodongan yang terlalu full akhirnya menjadikan burung ini menjadi agak sedikit giras dari syating kondisinya kurang baik kita paksakan untuk mengabla kita buka krodong kita jemur kok malah kocar kacir lari kesana lari kesini dia sering intinya nyiruji ini permasalahan dari kurangnya kita untuk selalu berkomunikasi dengan burung dengan burung ini sebaiknya untuk anda apa yang anda lakukan untuk kali pertama untuk penanganannya adalah untuk saudara kicongan yusantara adalah cara pemberian IF dulu disini untuk pemberian IF untuk burung yang giras kita tidak harus menurunkan polsi dari jangkriknya tetap karena burung giras ini kebanyakan susah untuk bunyi susah untuk gacor intinya karena burung giras diakibatkan karena kita komunikasi kurang baik mental yang sudah lama tidak terlatih akibat pengkrodongan selama 2021 bulankah mungkin dia sama sekali tidak berkomunikasi dengan kita dengan lingkungan kita jadi dia baik lagi sifat-sifat alamnya dia yang terbiasa dia hanya di dalam krodong dia hanya mendengarkan masteran burung akhirnya burung ini mengibatkan jadi kaget nah untuk pemberian IF tetap sama dengan metode Anda untuk menggacorkan dulu untuk sadaraku Kicomani Lusantara menggacorkan disini adalah memberikan IF dengan pola ukuran Anda jika burung ini memang giras tetapi di dalam krodong ini masih mau berbunyi tandanya burung ini masih stabil cuman intinya burung ini diablaknya agak sedikit takut atau kaget intinya nah disini penanganannya untuk cara pemandiannya untuk sadaraku Kicomani Lusantara adalah pemandiannya disini menggunakan sistem yaitu dengan masih dengan sauna disini untuk melatih burung tidak berani untuk istilahnya banyak langsung burung ini tertekan akhirnya emosinya keluar dan muncak akhirnya dia sering nabrak dan sering menggigit atau nyerang pada tangan disini untuk penanganannya adalah pemandiannya memakai sistem sauna yaitu dengan cara burung Anda mandikan dengan sistem basah untuk cara penjemurannya dan untuk pengkrodongnya juga kita memakai sistem yaitu krodong dengan krodong basah ini diefektifkan ini dilakukan untuk pola ini Anda bisa lakukan selama kurang lebih dari tiga kali dalam seminggu dan untuk if Anda kembali ke burungnya sesuaikan dengan burung apa yang sudah cocok jika burung masih tidak mau punya tolemont tidak ada salahnya jika Anda untuk mengangkat if nya berikan tambahan if seperti extra fooding kroto ataupun ulat hongkong silahkan yang penting burung ini giras ya giras tetapi disini ada pelatihannya dulu untuk menggacorkan disaat dirahiman Anda muncak burung ini biasanya langsung tidak akan menjadikan giras atau langsung dibuka berseretting pada krodong dia mulai dia mau masih beradaptasi dengan kita ini kuncinya untuk saudara-saudara kecamah yang bersantara tentang bagaimana antara Anda untuk melatih tutorial perawatan burung yang agak giras ataupun kurang jinah intinya mungkin itu saja dan untuk Anda yang masih belum bisa untuk fahami disini silahkan Anda bisa menyertai nomor handphone Anda nomor WA Anda di bawah kolom komentar kami untuk langsung bertanya kepada saya pribadi dan saya tunggu dan jangan lupa selalu melihat jalan-jalan baru saya yaitu konten-konten saya tentunya dengan cara untuk selalu mengikuti dengan cara subscribe like juga komen untuk saudara-saudara kicau mania berusaha barah selamat menikmati